Inilah empat warga negara asing atau WNA asal Sri Lanka yang berhasil diamankan oleh tim pengawasan orang asing tingkat Provinsi Gorontalo. Keempat WNA tersebut diamankan di wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato pada 22 Februari 2024 kemarin. Dari hasil pemeriksaan, keempat WNA itu diduga melakukan aktivitas pertambangan tradisional di wilayah Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan laporan masyarakat, keempat WNA asal Sri Lanka tersebut telah tinggal di Kabupaten Pohuwato selama 2 minggu. Akibat melanggar aturan keimigrasian, kantor imigrasi Gorontalo pun memberikan sanksi administrasi berupa pendentensian atau ditampung di ruang penampungan orang asing hingga penjabutan izin tinggal. Bahkan keempat WNA tersebut dalam waktu dekat ini akan dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Warga negara asing tersebut datang mendatangi lahan penambangan, masuk di lahan tersebut dan mengaku melihat proses pertambangan emas, penambangan emas secara tradisional. Keempat orang tersebut yang ada di belakang kita ini telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, di mana mereka melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan penuntukan izin tinggal dan melakukan pelanggaran keimigrasian. Kami sudah melaksanakan detensi kepada keempat orang warga negara asing ini, sudah dilaksanakan detensi, kemudian dilaksanakan pencabutan izin tinggal, kemudian kami akan melakukan tindakan administratif keimigrasian kepada keempat warga negara asing ini dalam bentuk deportasi, pendeportasi ya. Atas kejadian itu, kantor imigrasi Gorontalo menghimbau agar warga maupun para pengusaha dapat ikut serta dalam pengawasan keberadaan maupun aktivitas orang asing di Provinsi Gorontalo.